Panen kopi Arabica di Lampung Barat Oleh Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Arinal Junaidi Dengan begini berapa produksi? Untuk tahun kemarin ini per satu tahun itu sudah 3,2 ton per hektarnya Tahun ini insya Allah naik tembus 4 ton Artinya Bapak lebih untung disini daripada nanam di kawasan hutan? Oh siap, betul Pak, jauh Pak Karena kalau di kawasan hutan kita mau gak bisa bergerak Pak Pohon misalnya butuh pelitung Cahaya kurang Sebenarnya untuk menghasilkan produksi yang tinggi ini butuh juga fotosintetisnya sempurna Bisa ngajak teman-teman ya Pak? Setiap hari Pak disini saya lihat datang Yang masih merambah Pak di kebun di kawasan hutan Bisa gak ngajak teman-teman? Jadi nanti ada himbawan Bapak Agar petani-petani yang masih melekat di dalam kawasan Ayo turun Ini bagus karena saya bampu dan bisa menerapkan teknologi Kalau di dalam kawasan kan gak boleh Jadi dia Puh buat tanam loh Nanti kalau panen saya datang Tidak ada petani di di era kawasan Yang tidak punya lahkan Lahannya nganggur Tapi dia tanam disitu Sekarang bangkit Caranya untuk berhasilkan Ini EKPB Kartu petani medaya 4.000 batang 4.000 batang Jadi sama kalau lahan konfesional itu kan misalnya 2.000 2.500 batang Itu 2 hetan dikumpulnya 1 Pak Lebih efektif Kamu gak ada lagi pelindungnya Ini harus cerita saya baru saya Baru saya ngeliat Baru saya ngeliat Ngeliwat Apa namanya Udah ngotor Dia bilang punya saya gak ada Ini Tapi kalau dia bisa cukup tonnya bingung saya Karena dia Ini satu tahun Kemarin saya bicara Dia terus menerus loh dia Iya Pak Betul Jadi panen rayanya Satu tahun dua kali Pak Jadi ada panen kecilnya Jadi gak putus Ibaratnya gak ada panciklik Kalau bahasa petaninya Pak Tapi petiknya memang benar-benar asli di petik Pak Karena dia petiknya petiknya nyerah Enggak nakal ya Enggak Pak Kita gerakkan Kita gerakkan Dan kita harus menjadi Apa namanya Penghasil kopi Nomor satu Dan bahkan Petram itu nomor dua di dunia Sementara kita Nomor empat Nomor empat Nah jadi Kita harus kita lakukan Saya sangat bahagia melihat ini Kamu berhasil Mantap Petani Yang di bawah Binaan Melalui kelompok Siap Secara teknis Nanti dinas perkebunan Dan bupati Bersama jajarannya Kebunan Nah tetapi Saya akan Mencoba untuk Ini kan dijadikan Pilot project Disting Pincau Apalagi Lampung Barat Rata-rata 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 Panen Beda dengan Rata-rata Sampai satu tahun Iya Volumenya yang berbeda Dia tetap berbuah Tetap panen terus Saya ingin Dengan Apa namanya Kelompok Tetap melakukan Usaha lainnya Kenapa Karena kulitnya Juga bisa dimanfaatkan Nah sekalian Pengembangan Termas Kambing Karena kambing ini Dilakukan oleh Sepuluh orang Sebanyak Empat ekor Hari ini Kamu Atau adik kamu Yang jaga Ya Atau yang kamu Tunjuk Hari kedua Kamu gak lagi Yang lain lagi Sampai hari ke-10 Datang lagi kamu Jadi hari ke-10 hari Hanya satu kali Tapi disini kan Banyak rumputnya Waktu ini juga Bisa dimanfaatkan Sehingga Dalam posisi Apa namanya Anak ketiga Anak ke-4 Anda juga gak perlu beli Karena bibit Nanti saya yang saya siapkan Jadi badan Anu jangkan Nah Produksi Anda meningkat Penghasilan Anda meningkat Lampung Barat Menjadi lumpung kernak juga Selain lumpung koku Nanti kita bahas Dan kita akan datangkan tim Tim Ya Belum panik Belum habis ya Beliau bapak Memang ada tampang Petani yang mengada Bakatnya Siapa? Kalau kita memang anak petani Kita bangga Dari pecapanan Sukses selalu Tani koki Sekiranya Merahnya dapat Ucapan terima kasih Kepada Pak Gubernur Semoga kita semuanya Termotivasi Semakin semaksim Sangat luar biasa potensinya Insya Allah Dengan pola sanam yang Diadopsi Dari beberapa Negara Mudah-mudahan Lampung Provinus Lampung Barat Ini Bisa Meningkat Sesignifikan Produksi Terima kasih Pak Prof. Pak Uman Maka ini Sebagai Konegeran akademisi Dan Universitas Lampung Atau Nasional Anggara Potensi Bagaimana Perjalanan Medikasi Perjalanan Perjalanan Untuk wilayah-wilayah Yang diatas Seribu meter Dari permukaan laut Memungkinkan Untuk dikembangkan Kopi Arabica Tetapi Kalau di bawah itu Kita tetap Apalagi Indikasi Grup Geografis Untuk Provinsi Lampung Itu adalah Kopi Robus A Bisa Dikombinasi Untuk daerah Daerah Ketinggian Kurang dari Seribu Kita kembangkan Kopi Robus A Untuk yang diatas Seribu Kita kembangkan Kopi Arabica Kira-kira begitu Mudah-mudahan Dengan sistem Pagar Yang dibuat oleh Pak Supriyono Dan Pak Gubernur Sudah Merestui Bahwa Pengemahan Kopi Baik Arabica Mokono Busta Untuk diprofisi Dengan Bukum Semakin meningkat Hasilnya Sudah bisa Diprediksi Lebih dari Pada Kota Gubernur Mengharapkan Bisa sampai 7 ton Melahir Mudah-mudahan Kopi Arabicanya Lampung Memang Mantap B nota Lampung Pahami Kira-kira Kira-kira Terima kasih.